Oke teman-teman kembali lagi bersamaku di channel miau obi kali ini aku bakal review si elesis yang udah di blend teman-teman ataupun di buff apa gede revamp aku kurang tahu juga tapi kalau menurut aku sih lebih ke di buff sih teman-teman di blend itu kalau menurut aku sih di buff siat teman-teman lebih ke buff jadi kita bakal langsung aja aku bakal tunjukin buat buil si elesis tetap temen ya Oke teman-teman di sini udah ada si elesis aku bakal tunjukin ke kalian kalau menurut aku si elesis berbualnya aku lebih pakai set warna oranye aja sih temannya lalu kalian bisa pakein cooldown reduction aja buat yang ininya kalau bisa saya semuanya itu kalau bisa sih pakai defense aja teman-teman atau kalian mau pakai physical attack kalau menurut aku enggak worth it sih karena gimana ya enggak begitu gimana temen-temen ini hero ya demiknya tapi ya lumayan lah ya buat nambah-nambah tapi buat batu warna biru aku lebih rekomendasi kalau ambil bak sekilat yang tadi main kris saja terus kalau membuat magic and chance yang pertama itu ya abu-abu bebas teman-teman sesuai selera kalian lamainnya lalu kalau buat wipen aku masih pakai yang ini berganti-gantian sama hero yang lain lalu kalau yang ini aku lebih ambil solar ring sih solar ring samsnekel sama engering order temen-temen ya terus buat trade hero nya aku lebih ambil ke critical chance cooldown skill cooldown reduction ada throw damage increase sama skill attack damage increase temen-temen oke lalu buat soul imprintnya aku threadnya kayak gini aja kalian bisa lihat aja opsi sebelah kanannya kayak gitu lalu kalau buat present dan awakening nya aku masih level 10 kambil track nya kayak gini temen-temen buat skill chasernya ya buat skill chasernya aku lebih kayak gini aku lebih ambil ke MP powernya satu aja terus helper sama prayer blessing connection in plus sama upgrade and chasernya temen-temen oke buat skill upgrade nya aku lebih ambil ke pasif sama skill satunya temen-temen ya optional lah ya tergantung kebutuhan temen-temen kalau kalian mau main di eventur kalau menurut aku sih lebih worth it skill 2 sama pasif temen-temen kalau kalian mau main di boss supaya bisa dapat buff untuk tim kita kalau menurut aku sih lebih bagus skill 1 sama pasif ya tergantung kondisi juga temen-temen jadi itu enggak ada sembarang juga lalu buat petnya aku masih level 42 aja sih Oke kita bakal review dimana dulu ya guys kira-kira Oke kita cari dimana lagi ya gameplay lagi mungkin kita coba gimana ya Maiden nya kita kalau geser pakai apa ya pakai Amite kira-kira bagus nggak ya aku nggak tahu juga kita bakal coba aja temen-temen daripada kontennya boring kayak tadi ya jadi tuh ya nggak begitu gimana ya si ada saya si ini di eventur tadi juga udah kalah tapi nggak papa hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman di sini kalau aku pakai lapis demiknya sendiri ya demiknya lebih nurun sedang temannya kemarin kalau aku pakai si Maidan sama lapis bisa sekian indonesia best demiknya Oke dan konten si LSI semainnya dimana lagi Bang Oke si LSI komentar aku sih exam sih yang temannya sebenarnya lebih ke exam aja ini di honor ini di honor komentar aku ya lumayan sih belum dibuka tapi temen-temen ya bisa dimainkan dimana-mana juga contohnya berkas ada boss attack juga bisa juga pakai si LSI air nasis hammer kalau bener aku bisa banget sih masih bisa banget tapi aku enggak bakalan gameplay ini aja teman-teman Oke kita bakal coba main di Deventor layar teman-teman Deventor lagi Oke kita bakal lawan bos magi tak pakai si lapis lagi Hai mana si lapis teman-teman dia paling bawah karena jtc6 teman-teman pakaian ini lumayan banget sih kontor aku ya Hai si LSI sini hai 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 petnya kita popet mustai aja ke tengnya aku lebih keteng gimana klaimte aja teman-teman hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 aku dari miau obi